selamat datang dalam program kita kamu hebat karena sudah saatnya kita bukan saling mengkritik bukan saling menyerang bukan saling membuli gampang sekali kita bilang ah kamu bodoh ah kamu benar wotak ah kamu lemah banget sih aduh kamu gitu aja gak ngerti aduh hari ini gampang sekali orang saling menghina saling menjatuhkan dan saudaraku Indonesia itu kuat kalau kita saling menghina kita saling menjatuhkan kapan kita bisa berhasil dalam rumah tanda suami bilang sama istrinya kamu tuh gak ada wotak gitu ya istri bilang sama suaminya kamu tuh jadi suami itu betul-betul gak ngerti saya ini kadang-kadang yang menjadi persoalan yang program ini mengingatkan kepada kita kita harus saling positif saling membangun saling memuatkan karena Indonesia baru bisa kuat Indonesia baru bisa bertahan Indonesia baru bisa tangguh menghadapi virus COVID-19 ini dalam situasi-situasi penuh goncangan kalau kita masing-masing saling menguatkan saling membangun saling memberi harapan saling mendorong sama-sama lainnya karena semua kita menghadapi persoalan yang sama semua kita dalam kondisi yang mencemaskan dan menguatirkan tetapi ketika kita saling bergandengan tangan saling menguatkan pasti ada hasil yang luar biasa dalam program kamu hebat hari ini bersama dengan saya ada orang hebat yang bersama-sama untuk berbincang-bincang dengan kita yaitu Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar beliau baru dilantik oleh Presiden sebagai ketua BNPT apa itu BNPT? kita jumpai hambanya yaitu Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar Pak Boy selamat terima kasih untuk kehadiran dalam program kamu hebat ini dan boleh jelaskan dulu sedikit karena mungkin pemirsa kamu hebat bilang BNPT apalagi itu nak bagaimana? ya badan BNPT adalah Badan Nasional Pendanggulangan Terorisme jadi memang usianya sudah berjalan 10 tahun oh sudah 10 tahun nih Jendral dan BNPT BNPT adalah institusi yang membangun sebuah ketuatan negara di dalam mendangulangi terorisme melakukan melakukan sebuah upaya yang bersifat preemptif preventif dan pedagakan hukum nah kita membangun sebuah kekuatan melakukan upaya-upaya deradikalisasi melakukan upaya-upaya pengkoordinasian diantara para penegak hukum yang ada sehingga semua bisa bersinergi termasuk usur-usur kekuatan yang ada dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh agama dimana juga tentu sangat berperan besar di dalam membangun sebuah kemampuan masyarakat kesiap-siagaan masyarakat agar aksi-aksi terorisme ini tidak ada lagi di negara deputik Indonesia nah sampai dibuat badan nasional penanggulangan terorisme seberapa pentingnya ini menurut jeneral kita menyadari bahwa terorisme adalah kejahatan yang bersifat ekstra ordinari dia bersifat trans nasional kejahatan kategorinya bisa kejahatan akar kegara dia juga dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir organized crime dan juga dari pengalaman kita aksi-aksi teror yang ada boleh dikatakan juga kejahatan terhadap kemanusiaan jadi ini cukup penting dan bahkan kalau boleh saya katakan sangat penting agar Indonesia bisa terbebaskan dari aksi-aksi terorisme karena dia bisa berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara nah tadi ada satu yang menarik perhatian saya jeneral bicara tentang tokoh agama karena begini jeneral biasanya semua dosa itu diberesinnya oleh tokoh agama misalnya penjinah ya kan dia datang bertobat ya kan kepada tokoh agama kalau kita bicara korupsi ya kan aduh pendeta atau ustad atau bante atau apapun saya ini seorang koruptor saya mau bertobat gitu nah tetapi bagaimana jeneral bisa melihat hubungan tokoh-tokoh agama dengan terorisme karena dosa lain istilahnya dimentahkan oleh tokoh agama tetapi terorisme ini kadang-kadang dikipasnya sama tokoh agama bagaimana dan tokoh agama ini kan berarti universal kan semua agama ada unsur radikalisme-nya bagaimana jeneral menurut jeneral jadi dalam catatan sejarah dapat dikatakan tokoh-tokoh agama kita itu adalah tokoh agama yang sangat meyakini bahwa cinta kepada negara itu adalah sebagian dari iman jadi hubungan minal iman jadi dengan bermodalkan kecintaan kepada negara kecintaan kepada tanah air maka tokoh agama apapun agamanya dengan kemampuan yang dimiliki karena kita tahu kan kalau agama itu dia untuk membangun ahlak ahlak manusia oleh karena itu ahlak kan seperti apa ahlak yang betul sejalan dengan nilai-nilai agama memiliki suatu pemahaman yang baik dalam menjalin hubungan antar manusia dan juga hubungan dengan Tuhan dengan demikian maka kita berkeyakinan maka setiap penyimpangan dalam ahlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tokoh agamalah yang akan memberikan sebuah pencerahan terhadap fenomena atau fakta-fakta yang terjadi apalagi itu berkaitan dengan aksi-aksi terorisme ya kita berharap semua kepada kalangan tokoh agama untuk dapat memperbaiki dari waktu ke waktu setiap orang yang punya niat jahat untuk menyakiti orang lain karena aksi teror itu berdampak persakitinya orang lain dengan caranya apapun apakah dia dengan cara kekerasan menggunakan senjata api menggunakan bahan pedang menggunakan tindakan-tindakan yang menukai orang lain membuat orang lain teraniaya tentu itu adalah sebuah perbuatan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan kita berharap tokoh-tokoh agama bisa semakin berupaya agar semua warga negara yang ada di Indonesia ini tidak terjebak untuk tindakan yang menyakiti orang lain kita lihat bahwa aksi teror itu adalah sebuah kejahatannya jadi pure kejahatan apapun latar belakangnya apapun background motif tapi kalau sudah menjadi sebuah perbuatan dan dia sejalan dengan nilai-nilai hukum positif yang ada di negara kita maka tentu negara punya kewajiban untuk mengupayakan agar tindak kekerasan tindak terorisme itu harus tidak ada di wilayah negara kesatuan kebupu Indonesia iya dan agama apapun tidak membenarkan tindakan tindakan kekerasan untuk tujuan apapun berimanajar benar jadi tentu kita ingin membangun umat yang memiliki akhlak yang mulia ya tentunya kalau sudah ahlak mulia itu kita yakin dia akan berpikir ulang akan berpikir untuk menyakiti akan berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut melampaui batas apakah batas norma etika atau hukum jadi apabila semua memahami hal itu yang adalah sebuah sikap saling menghormati menghargai mencintai antar sesama karena pada dasarnya tentu setiap insan manusia di buka bumi ini ingin hidup bahagia oleh karenanya untuk hidup bahagia syaratnya harus damai damai di muka bumi satu sama lainnya harus damai dan kemudian saling tolong menolong bergotong royong seperti falsafah dari negara kita Pancasila yang intinya dari adalah hidup berdampingan bergotong royong menghormati nilai-nilai ketuhanan nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai persatuan nilai-nilai bermusyawarah dalam kehidupan yang demokratis dan nilai-nilai yang berperadaban itu yang berkaitan dengan tentunya harus kita harapkan sehingga kehidupan berbangsa bernegara ini nantinya pada gilirannya akan menuju kepada sebuah kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dalam proklamasi menuju masyarakat yang adil dan makmur makmur sejahtera nah general bagi saya dan juga mungkin buat banyak orang ada dua anugerah Tuhan terbesar buat Indonesia setelah kemerdekaan adalah Pancasila karena anugerah Tuhan terbesar pasti sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar 45 adalah kemerdekaan dan kemudian yang kedua adalah Pancasila karena gak semua negara jadi ada nilai-nilai luhur di dalamnya tetapi ada yang mempertentangkan seperti kayak oh kalau kamu berpancasila berarti kamu gak beragama kalau kamu beragama kamu gak berpancasila seperti mengadu domba Pancasila dan agama bagaimana pandangan jenderal disini ya Pancasila bukan agama iya dan menurut agama juga ya agama bukan Pancasila tetapi di dalam Pancasila itu memang kan diatur bagi warga negara untuk bagaimana kita sebagai warga negara dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara dalam menjalankan syariat agama sesuai dengan yang diakini jadi semua warga negara silahkan melaksanakan syariat agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan tentu di dalam kaitan nilai-nilai Pancasila itu adalah dalam kehidupan beragama itu kita juga harus memiliki suatu sikap menghargai sikap bertoleransi sikap tentunya juga untuk tidak mengganggu apa yang menjadi keyakinan masing-masing sesuai dengan agama jadi Pancasila memberikan sebuah ruang yang sangat baik kepada semua warga negara melakukan peribadatan ibadah sesuai dengan yang diakininya di tempat-tempat ibadah yang tentunya juga di Indonesia ini beragam ada masjid ada gereja ada pihala ada tempat-tempat peribadatan yang dibuat oleh masyarakat yang tentunya ya itu harus kita hargai kita hormati kita lindung jadi Pancasila mengatur kepada kehidupan berbangsa bernegara tetapi disana juga tentu ada sebuah ajakan kepada warga negara untuk sama-sama kita membangun nilai ketuhanan dalam diri kita sesuai dengan agama kita masing-masing jadi tidak ada pemaksaan kepada setiap warga negara karena semuanya itu harus berlandaskan kepada tinurani dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan panggilan Allah kepada siap manusia sehingga dia dapat melaksanakan peribadatan sesuai dengan apa yang dia jadi menurut jenderal mempertentangkan Pancasila dengan agama sebetulnya sesuatu yang tidak tepat berbeda jadi kalau agama tentu adalah apa yang menjadi pilihan setiap individu yang tentunya mereka dapat melakukan penegakan nilai-nilai agama sebagaimana yang diatur dalam agama masing-masing sesuai dengan syariat agama masing-masing tetapi Pancasila lebih kepada mengatur kehidupan bersama di tengah keberagaman di tengah perbedaan di tengah heterogenitas yang tidak bisa kita pungkiri karena Indonesia ini terdiri dari suku bangsa agama golongan bahkan ras yang secara mendasar kita semua sama-sama memiliki hak kezazi manusia dan itu justru kekuatan kita jeneral ya Indonesia ini jadi perbedaan itu harus kita anggap sebagai sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia jadi berbeda jadi berbeda-beda tapi tetap satu di binika tunggal ikat terus kita yakin sebagai sebuah kekuatan bukan dijadikan sebagai sebuah kendala jadi kalau kita ingin menjadikan sebagai sebuah kendala tentu itu kan berpulang kepada setiap individu tapi kalau kita menyadari hidup di muka bumi harus dilandaskan kepada semangat untuk menjalin kebersamaan saling mencintai saling tolong-menolong saling bahu-membahu maka Pancasila menjadi sebuah perkat bagi bangsa ini jadi alat perkat bangsa diantara perbedaan-perbedaan yang ada itu nah mungkin ini pertanyaan terakhir untuk pemirsa yang mungkin dalamnya sebagian juga banyak generasi muda dan generasi milenial juga yang kamu hebat nah sebagai penutup bagaimana hubungan antara terorisme agama Pancasila dan kita sebagai warga negara Indonesia yang beragam tadi mungkin general bisa hubungkan ini sehingga kita merasa tidak bersalah kalau beragama karena kita tidak harus memilih apakah saya beragama atau berpancasila ya kan tapi juga bagaimana agama dan Pancasila ini menjadi sebuah kekuatan untuk merekatkan bangsa kita menghadapi terorisme ini jadi terorisme harus kita lihat sebagai sebuah perbuatan dari perbuatan ideologi atau perbuatan perbuatan individu atau kelompok orang yang mengedepankan ideologi kekerasan jadi dia kelompok orang atau individu dengan menggunakan ideologi kekerasan yang terkadang diantara mereka ada yang menggunakan simbol-simbol agama jadi digunakan simbol-simbol agama seolah-olah dia sedang melakukan sebuah tindakan dalam konteks perjualan agama tetapi banyak dari akibat tindakan-tindakan itu justru malah bertentangan dengan nilai-nilai agama jadi akhirnya karena bertentangan dengan nilai-nilai agama jadi perbuatan terklasifikasi atau terkategori sebagai perbuatan teror ciri-cirinya melakukan sebuah kekerasan dengan atau tidak dengan ancaman kemudian penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti senjata api bahan peledak bahan kimia yang kemudian digunakan sebagai sebuah sarana untuk melakukan aksi-aksi yang bersifat destruktif jadi rumusan dari hukum positif negara menjangkau kepada kondisi perbuatan jadi kalau dia masih hanya di dalam hati tidak dia wujudkan dengan kata-kata dan perbuatan maka tidak bisa dijangkau oleh hukum ini tapi kalau sudah dia lontarkan dalam sebuah rangkaian sebuah kata-kata rangkaian tindakan yang berdampak ketakutan yang meluas kemudian berakibat korban yang luas di kalangan masyarakat maka diduga perbuatan itu merupakan sebuah perbuatan teror jadi inti daripada terorisme adalah dia sebuah kejahatan dia tidak identik dengan agama jadi dia bukan agama terorisme itu adalah perbuatan tadi yang saya katakan luar biasa kemudian melawan kemanusiaan kemudian juga bersifat transnasional jadi dia memiliki sebuah nilai yang berbeda dengan kejahatan biasa kejahatan biasa mungkin seperti orang mencuri ayam dia hanya motif dari kebutuhan hidup untuk memenuhi hidupnya dia mencuri kemudian mencuri ayam mungkin dia jual dia potong tapi ini punya motif-motif yang berbeda dari kejahatan biasa menurut general apa motifnya biasanya tentu mereka bisa berkaitan dengan masalah keinginan untuk menguasai suatu wilayah ada motif ke arah politik dan ada juga berkaitan dengan separatisme ingin disintegrasi bangsa mereka ingin memisahkan pada gilirannya dia melakukan suatu tindakan jadi rangkaian tindakan yang membahayakan dari orang lain dan bahkan melakukan tindakan yang destruktif melakukan penyerangan kepada petugas kepada masyarakat demikian jadi kedepannya apa kira-kira nasihat general buat kita semua untuk menghadapi terorisme ini ya bagi kita bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila ya tiada lain adalah kita sama-sama melakukan pemuatan kepada nilai-nilai luhur baksa jadi semua elemen masyarakat mulai dari generasi muda dari anak-anak harus dapat kita yakin bahwa Pancasila adalah peninggalan dari pendiri bangsa yang dari generasi ke generasi itu harus dilestarikan disesuaikan dengan kekidian dan itu merupakan sebuah kontrak antara warga negara dengan negara jadi kontrak yang dia wajib diikuti karena dia hidup di negara Republik Indonesia kecuali dia hidup di negara luar bukan Indonesia tapi ketika dia menginjakan di wilayah negara persatuan Republik Indonesia dasar dasar negaranya ideologi negaranya adalah Pancasila jadi harus menjadi warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai luar Pancasila itu jadi generasi muda dari waktu ke waktu itu harus bisa mengimplementasikan karena perlu dilakukan sebuah sosialisasi edukasi dengan memperkuat literasi tentang nilai-nilai Pancasila ini di kalangan para pelajar para pemuda sehingga mereka tumbuh ke depan menjadi bangsa yang paham akan jadi diri bangsa kalau dia tidak paham khawatirnya yang dia implementasikan adalah tentang jati diri dari bangsa-bangsa lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri terima kasih jadi saudara-saudara sekarang kita ambil langkahnya luar biasa dijelaskan dengan sangat detail oleh Komjen Paul Boy Ravli Amar buat kita sekalian ketua BNPT dan sudah BK sudah ketua tadi katakan bahwa Pancasila kontrak politik kita dengan negara dan itu berarti agama kontrak kita dengan Tuhan tetapi teroris ini kontrak apa saudara-saudara ini perbuatan jahat dan memakai agama simbol-simbol agama jadi bukan perbuatan agama tapi perbuatan yang kemudian menempatkan simbol-simbol agama karena sebenarnya gerakan ini lebih kepada separatis dan politis saudara-saudara ini hanya dimainkan dengan simbol-simbol agama supaya kelihatannya lebih menggerakkan massa tetapi dari buahnya kita bisa lihat perbuatan jahat menebar teror menebar ketakutan mengecah belah menghancurkan menciptakan kebencian agama tidak pernah mengajarkan itu Pancasila tidak pernah mengajarkan itu karena agama di Pancasila mengajarkan damai mengajarkan gotong royong mengajarkan kesatuan mengajarkan kasih dan mengajarkan kita saling menghargai satu sama lainnya biarlah Indonesia tetap kuat biarlah Indonesia tetap jaya menebar tunda kita berbeda-beda tetapi satu karena putih biarlah dari masa muda dari keluarga kita kita buang paham teroris kita buang sekarang paham-paham kebencian dalam negara tetapi yang ada kita bersatu kita gotong royong Indonesia jaya Indonesia kuat dan Indonesia mampu menghadapinya jenderal pertanyaan terakhir kira-kira negara sanggup gak menghadapi teroris karena secara khusus ada banyak orang yang pikir teroris ini kuat sekali dia dihukum oleh banyak negara mungkin atau apapun mampu gak Indonesia menghadapinya singkat saja negara tidak boleh kalah dengan teroris jadi Indonesia pasti mampu menutup Indonesia pasti mampu mari bersama-sama Indonesia pasti mampu merdeka